Intro Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Malam ini kita digemparkan dengan satu pendedahan daripada SPRM Di sejak akhir-akhir ini, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita Kita dapat melihat betapa seriusnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Dalam memerangi rasuah di Malaysia Beliau bukan sekadar cakap-cakap angin Bukan sekadar hanya provokasi Tetapi kini, benar SPRM bergerak lebih bebas Bergerak lebih proaktif dan dinamik Lihat saja bukti-buktinya Makin hari, makin banyak pendedahan-pendedahan berkaitan salah guna kuasa rasuah Yang tak pernah kita dengar Yang seakan-akan tak pernah muncul wujud sebelum ini Tetapi ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Banyaklah laporan-laporan pendedahan SPRM Yang benar-benar tak pernah kita sangkakan Hari ini SPRM sekali lagi mendedahkan satu butiran Yang akan menggemparkan seluruh Malaysia Ini apabila SPRM mendedahkan ada agensi kerajaan Mengabaikan lebih 500 laporan salah laku Bayangkan saja saudara-saudara Ada 500 laporan salah laku yang mungkin telah dilaporkan Tetapi agensi kerajaan tersebut mengabaikan 500 laporan salah laku itu Menjadi persoalan kita malam ini ialah Mengapa 500 laporan salah laku itu diabaikan Itu yang pertama Kedua Siapakah orang yang bertanggung jawab sebenarnya Dalam menangani isu laporan 500 laporan tersebut Dan siapa orang yang telah buat-buat tak tahu Buat-buat mengabaikannya ini Dan persoalan yang ketiga ialah Apakah jenis laporan salah laku Yang sehingga mencatat nilai ataupun jumlah 500 ini Begitu banyak Ianya bukan sedikit Kalau kita cakap 3 hingga 10 Bolehlah kita kata itu sebagai sesuatu yang terlepas pandang Terpencil ataupun mungkin berlaku keciciran Tetapi Kalau sehingga 500 laporan yang diabaikan Ini bolehlah kita anggap bukan sekadar satu keciciran Bukan sekadar satu lepas pandang Atau bukan sekadar satu yang tercicir dan tak dapat diselesaikan Tetapi Sesuatu yang menghairankan Bayangkan 500 itu bukan sedikit Jadi bermakna memang Memang benar 500 laporan itu Telah diabaikan Kerana jumlah yang begitu besar Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki Mendedahkan bahawa Beberapa agensi kerajaan Mengabaikan lebih 500 laporan Salah laku kekakitahan mereka Walaupun pihaknya mengesorkan Untuk mengambil tindakan Nah Bayangkan SPRM mengesorkan supaya agensi kerajaan itu mengambil tindakan Tetapi Menurut apa yang didedahkan oleh Azam Baki ini Laporan tersebut Tidak diindahkan atau telah diabaikan Meskipun SPRM mengesorkan untuk diambil tindakan Dalam temubual dengan NST Azam Baki berkata Sudah menjadi amalan lazim Ketua Jabatan dimaklumkan dahulu Tentang kesalahan orang bawahan mereka Azam juga mendedahkan bahawa Beberapa laporan itu bertarik lebih sedekat lalu Wah Ini bukan baru satu dua hari Ini adalah Lebih sedekat Berdasarkan statistik Daripada 533 laporan Sebahagian besar Atau 125 Membabitkan jabatan-jabatan polis Manakala di tempat kedua adalah Jabatan pengangkutan jalan Laporan mengenai salah laku itu juga Melibatkan Mahkamah Pejabat Perdana Menteri Pihak berkuasa agama Hospital Dan Jabatan Kesehatan Serta Universiti Saudara Pada zaman siapakah pemerintah Ataupun pentadbir ini pun Tak penting Yang pentingnya ialah Sekarang ini SPRM telah mendedahkannya Sekarang yang lebih penting adalah Apa tindakan Respon segera Daripada pihak kerajaan Untuk menangani masalah besar ini Saya berpikir Kalau ianya diteruskan Dan dibiarkan Ia pasti akan menjadi Barah Cancer yang akan menular Dan merosakkan Benda atau perkara yang lain Bagaimanapun Azam Baki berkata Jumlah besar Laporan berhubung polis Boleh difahami Memandangkan jumlah Anggota penguatkuasaannya Yang besar Menurut ketua pesuruh jaya itu Sejak agensi anti rasuah Ditubuhkan pada tahun 1967 Lebih 10,000 laporan Dikemukakan Kepada beberapa ketua jabatan kerajaan Siasatan kami terlebih dahulu Tertumpu kepada rasuah Kata beliau Jika kami menemui Unsur-unsur salah laku Menjadi kewajipan kami Untuk melaporkannya Kepada ketua jabatan Kata Azam Baki lagi Mereka kemudian Akan melaporkan semula Kepada kami Mengesahkan bahawa Mereka menerima Laporan itu katanya Susulan itu Azam Baki menjelaskan bahawa Jawatan kuasa Terdiri daripada Beberapa ketua jabatan Terpilih Akan dibentuk Dan ditugaskan Untuk mendalikan Perkara tersebut Jawatan kuasa ini Yang akan meneliti Laporan kami Mereka akan memutuskan Jika laporan kami Mempunyai merit Jika tidak Mereka boleh Menutup sahaja Kes itu Kerana ia bukan Satu jenayah Kata Azam Baki Kes jenayah Akan dibawa ke mahkamah Tetapi kes salah laku Akan disemak Oleh jawatan kuasa Tambah beliau lagi Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Yang menyatakan bahawa Ketua jabatan Boleh memutuskan Tindakan yang akan Dikenakan terhadap Kaki tangan yang ingkar Azam Baki berkata Pekeliling mengenai Perkara tersebut Telahpun dihantar Bagaimanapun Kata Azam Baki Ramai ketua jabatan Yang memilih Untuk mengabaikan Laporan tersebut Pekeliling itu Memang ada Kalau tidak silap Sejak saya menyertai Perkhidmatan itu Pada 1984 Sudah 39 tahun Dan saya akan Bersara tidak lama lagi Ketua jabatan Tidak seharusnya Lupakan Pekeliling itu Ramai yang hanya Mengabaikannya Laporan S.P.R.M. Dan kami Menghantar surat Untuk mengingatkan Mereka Kata Azam Baki Mereka Kena ambil Tindakan Kerana ia Adalah Pekeliling Ketua Setiausaha Bukan Pekeliling saya Kita ikut Arahan sahaja Kata beliau Mengulas Pendedahan Azam Baki itu Menteri Pengangkutan Antulilo Berkata Kementeriannya Yang juga Menyelia Jabatan Pengangkutan Jalan akan Memberikan Kerjasama Penuh Katanya Pihaknya Akan Mengatur Temujanji Untuk Berjumpa Dengan Ketua Pesuruh Jaya Itu Saya Tidak Maklumat Sebab Ini Laporan Media Pagi Ini Namun Oleh Sebab Azam Baki Ada Sebut Tentang Agensi Dan Jabatan Di Bawah MOT Saya Akan Pohon Temujanji Dengan KP S.P.R.M. Untuk Bertemu Beliau Dan Dapatkan Laporan Lanjut Lok Berkata Pertemuan Antara Azam Dengan Azam Adalah Langkah Awal Sebelum Sebarang Tindakan Diambil Bagi Berlaku Adil Terhadap Mana-mana Pegawai Atau Kaki Tangan Yang Mungkin Terlibat Selain Tidak Menuding Jari Serta Merta Tanpa Bukti Kuku Langkah Lain Yang Akan Dilaksanakan Antaranya Ialah Mendapatkan Senarai Nama Kaki Tangan Dan Kes Melibatkan Mereka Katanya Saya Juga Telah Mengarahkan Semua Peringkat Kementerian Saya Daripada Ketua Setiausaha Hingga Ketua Jabatan Untuk Memberikan Kerjasama Sepenuhnya Dalam Sebarang Siasatan Oleh SPRM Kata Beliau Lok Juga Berikrar Bahawa Tindakan Segera Akan Diambil Jika Terdapat Bukti Yang Mencukupi Tentang Salah Laku Berkenan Bernama Pula Memetik Menteri Dalam Yang Meneliti Pendedahan SPRM Tersebut Kami Akan Teliti Laporan Berkenaan Dan Lihat Penambah Baikan Yang Boleh Dijalankan Kita Tidak Harus Mempunyai Sindrom Penafian Terhadap Laporan Itu Dan Ia Juga Tidak Harus Merentap Moral PDRM Katanya Saifuddin Berkata Masih Terdapat Ruang Untuk Menambah Baikan Dalam Usaha Meningkatkan Integriti Pasukan Keselamatan Terbesar Negara Itu Dan PDRM Harus Menjadi Institusi Yang Diakini Rakyat Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Bye Bye Sama-sama Sama-sama Sama-sama